Setelah berapa kali sukses mengadakan Basar, Bluebird Surabaya kali ini mengadakan acara yang sama tapi di tempat yang berbeda. Kali ini diadakan di Bluebird Pool Pagesangan, ini di sisi selatan Surabaya. Kalau sebulan kemarin kita mengadakannya di sisi barat Surabaya di Pulau Karsantri. Nah, di sini juga disiapkan banyak pilihan unit Vioslimo di Surabaya dikumpulin lagi di sini. Sama konsepnya seperti kemarin, kemudian untuk diskonnya juga sama seperti kemarin. Untuk Gen 2 dapat diskon 7,5 juta, kemudian Gen 3 diskonnya 3,5 juta. Tapi kali ini kalau saya lihat, varian unitnya jauh lebih banyak daripada yang kemarin. Di sini lebih banyak warna yang sudah siap, kemudian lebih banyak mobil yang upgrade, dan juga banyak Gen 3. Nah, kita ikuti aja nanti sampai selesai, saya akan membantu teman-teman untuk melihat satu persatu unit yang display hari ini. Bluebird Pool Pagesangan beralamat di Jalan Raya Wisma Pagesangan nomor 197A. Jika kalian orang Surabaya, tentu sangat mudah menemukan lokasi ini, karena dia tepat berada di sebelah selatan Masjid Al-Akbar atau Masjid Agung Surabaya. Jika kalian menuju tempat ini melalui tol, kalian bisa turun di pintu tol menanggal. Nah, disinilah banyak sekali unit Vios dan Limu dikumpulkan di bulan Agustus ini, karena ada acara besar Semarak Kemerdekaan yang digelar oleh Bubet Surabaya. Di baris depan, di area basar Pool Pagesangan ini, ada beberapa unit yang tampil di sini, mulai dari yang paling ujung sini ada unit warna kuding, metalik. Ini mobil tahun 2012, ada upgrade body kit, ini tipe piper, kemudian ada grill variasi untuk grill radiatornya, kemudian dia pelek pakai TE kayaknya, pelek pakai TE. Ini Pak Tri, partner saya yang kemarin buat vlog kirim ke Bojonegoro, hari ini hadir juga di acara basar. Kemudian sebelah ini unit tahun 2013, dia upgrade-nya door visor atau talang air sama grill krum variasi ya. Interior juga ada, sini Mas Raffi. Sini Bro, interior dia udah upgrade backlit, kemudian door trim-nya, terus trim dashboard juga udah ganti warna merah semua, untuk head unit masih standar. Nah, lumayan nih, untuk harga, harga mobil standar kita, tahun 2013 82,5 juta, belum berubah ya tahun-tahun. Kemudian yang sebelah kiri saya ini ada unit tahun 2013 juga, dia upgrade, relek ring 14, terus ada fog lamp, kemudian head lamp ini baru nih, ini baru, bukan polesan ya. Terus, dia ada talang airnya juga, interiornya juga ada backlit jok kalau nggak salah, backlit jok untuk harga di 87,5 juta, kalau di diskon basar berarti dia jadi 80 juta. Tuh, kalau teman-teman mau lihat joknya, joknya sebenarnya kurang senada ya warnanya, nah warnanya brown, sebenarnya jok yang mobil yang satunya kemarin pindah sini pasti ya. Terus, di sebelah saya ada gen 3, 2013 kalau gen 3, dia upgrade, relek ke ring 16, ini agak besar nih. Kemudian fog lamp belum ada, cuma relek aja kayaknya ini, relek aja harganya 100,9 juta, ganjil ya Pak Dria harganya, 100,9 diskon basar untuk gen 3, 3,5 juta. Jadi ketemunya masih di 97,4 juta, oke kalau interior masih standar, kemudian lanjut ke sini Mas Raffi, goyang aja sampai agak mundur. Oke, disini ada gen 3, satu warna hitam, 2013 juga untuk tahunnya, kemudian dia standar, kemudian yang ini ada merah marun, 2013 juga. Ini ada upgrade sedikit di, biar ini sebagasi chrome, ini sticker ya, ini sticker terus di handle pintu juga chrome. Kalau ini handle chrome memang bukan sticker, terus pelek dia pakai pelek OM, ini miliknya swoop kayaknya peleknya ini. Kemudian warna putih gen 2, 2013, 2013 kalau ini, harganya 82,3 juta, dia udah upgrade pelek OM nya Yaris, kemudian ada talang air juga. Nah sekarang kita ke area sebelah situ, area sebelah situ ada banyak sekali unitnya, jajer. Nah sekarang kita ada di area utama dari basar kali ini, ini jadi sederet mobil Vios dan limo sampai belakang, ini kalau di total lebih dari 25 unit ada di sini. Kita mulai dari yang ujung sini, satu-satu akan saya kenalin ke kalian, yang pertama ada unit silver, tahunnya 2012, dia ada upgrade apa ya, ke harganya 77,8. Ya mungkin ada tambahan talang air ini aja, jadi harganya sebenarnya kan 77,5, jadi talang air ini 300 ribu dihargain. Nah ini tapi belum dipotong diskon, diskonnya kan 7,5 juta, jadi dia bisa diharga 70,8 juta ya. Kemudian berikutnya, ada unit tahun 2012 juga, warna hitam metalik, harganya 77,5 juta, dipotong diskon 7,5 juta, jadi 70 juta. Laku ya, dua-duanya ini laku. Kemudian berikutnya, ada warna abu-abu, abu-abu metalik, ini tahunnya 2013, kalau ini harganya 82,5 juta. Ini kurang bening nih headlamp, ini masih harus dipoles lagi, ini unit standar semua, kemudian ini, ini unit terjual juga, terjual juga, dalamnya ada double din ya padri, double din kamera belakang, tahunnya 2012, dia juga upgrade pelek juga, pelek racing, kemudian talang air, Dia harganya di 83 juta ya, gak ada komanya ya, 83 juta, jadi kalau dipotong diskon, dia ketemunya, berapa ya, 75,500, 75,500 ya, tapi udah laku, berikutnya, agak dekat sini mas Raffi, ini ada tahun 2013, masih free, Setelahnya dia polis, dia variasi warna aja di grill depan, tahunnya 2013, interior standar ya pak, interior standar, harganya 82,5 juta, terus berikutnya ada gen 3, gen 3, dia upgrade talang air, upgrade talang air aja, Kemudian, kemudian nih peleknya bro, ini, coba lihat, peleknya ini, ya beginilah, dia dicet, bulang-bulang gitu, ini mobil warnanya merah burgundy, ya mewah banget memang warna ini, tinggal ganti pelek yang chrome mungkin jadi bagus banget, Dia standar, kalau dipotong diskon jadinya 89 juta, ya nah diskonnya 3,5 juta, kemudian berikutnya ada mobil merah, ini tahunnya 2012, standar, harganya 77,5 juta, dipotong diskon jadi 70 juta, oke lanjut, pak, Berikutnya ada mobil tahun 2013, warna merah burgundy, tapi yang gen 2 ya, yang tadi itu gen 3, ini gen 2, dia upgrade grill chrome, harganya dari 82,5 juta menjadi 86,2 juta, apalagi ini, Dalamnya, oh iya ada port window, mas Raffi, ada port window, alarmnya juga udah kepasang, Ada port window, alarm, jadi totalnya 86,2 juta, kalau dipotong diskon dia dikurangi 7,5 juta, berapa jadinya? 79 ya, 79 juta, terus ini warna abu-abu, metalik, tahunnya 2013 juga, unit standar kalau ini, jadi di 75 juta, setelah dipotong diskon dia, Kemudian, kemudian yang ini, 2013, upgrade talang air, talang airnya bengap, talang air 82,8, Belum di potong diskon, jadi 75,3 ya, kemudian, ini silver, ini silver, hidlimnya cocok, hidlimnya bagus nih pak, dan masih musyuris ini lebih bening banget tahunnya 2013 standar 82,5 terus lanjut kesini ini tahun 2013 juga 1763 JB standar harga 82,5 belum dipotong diskon ya terus yang sini ada 2013 juga belum dipotong diskon berikutnya tahunnya juga sama 2013 sabobo metallic yang ujung sini tahun 2012 tapi udah laku ya 2012 warna hitam metallic harganya 77,5 standar ya pak dari dalamnya ini ada talang air gratis kali ya gak ada biaya upgrade ya nah itu ada free kayaknya talang air kemudian yang ini tahunnya 2013 juga dia harganya sama 82,5 standar nah kalau dipotong diskon jadi 75 interior standar ya pak oke terus berikutnya ada gen 2 lagi warna bobu metallic tahunnya 2013 ini ada double din kali gak upgrade dalam air gak ada ya upgrade dalam air aja gratis kayaknya gratis kayaknya terus yang ini ada gen 2 warna merah Ferrari upgrade pelek pelek aja kalau interior interior dia gak ada juga cuma ada panel AC trim panel AC dicet merah berikutnya berikutnya tahun 2013 warna hitam metallic upgrade talang air jadi kalau mobil ini talang airnya bayar yang itu gak bayar ini berarti ini berarti beda pool beda promo juga ternyata terus yang ini ada gen 2 lagi warnanya hitam metallic tahunnya 2013 unit standar berarti harganya 82,5 di diskon 7,5 juta jadi 75 kemudian ini putih jadi putih mutalik bukan putih mutiara ini juga ada talang air juga interior ada upgrade nya gak ada gratis talang air dan emblem BVT-I gen 3 tahun 2013 dia gak ada upgrade nya ya pak tapi udah laku udah laku 92,5 juta kayaknya laku kemudian ini ada gen 3 warna bobo metallic 92,5 unit standar gak ada upgrade berikutnya ada hitam metallic 2013 gen 2 82,5 gak ada upgrade terus ada merah maroon redmica ya kalau dipecetnya redmica dia tahun 2013 ini termasuk bagus belum laku juga ini mobilnya jadi kita ngambil suit nya ini sore hari sore hari yang udah mulai sepi dan berapa ini sudah laku terus ada lagi mobil warna hitam gen 2 warnnya 2013 masih belum laku redm nya bening beningnya tapi poles ini bening polosan masih original terus berikutnya mas rafi gen 3 warna hitam metallic terjual dia upgrade apa sih pak dalamnya ada ada double deal dalamnya ada double deal terus harganya makanya nambah jadi nambah 2 juta ini nambah 2 juta 94,5 juta tapi kalau dikurung diskon 3,5 dia berarti tinggal 91 tinggal 91 jadinya bener ada putih metallic gen 3 ini ada yang yang menarik juga ini promo lain juga ada saya copot ya eh iya free bbm full tank dia laku terjual mobil standar eh standar apa namanya dia ada upgrade pelak ya pak dalamnya ada double deal pelak double deal terus ada talang air emblem VPTA juga harganya berapa jadinya ini 97 berarti upgrade ini cuma 5 juta jadi pelak talang air sama double deal dipaket cuma 5 juta ya terus ada warna silver metallic tahunnya 2013 gen 3 juga standar 92,5 belum dipotong diskon ya nah ini ada dua unit terakhir ada warna silver gen 2 tahunnya 2013 82,5 belum dipotong diskon yang ujung ini warna silver lagi sama dengan yang itu tadi dia gen 3 92,5 karena unit standar nah itu keseluruhan unit yang display basar hari ini beberapa ada yang sudah laku tapi kawan-kawan masih punya kesempatan untuk hadir disini basar ini 2 hari tanggal 3 dan 4 Agustus jadi silahkan teman-teman yang ada waktu main aja kesini promo diskon basar ini tidak berlaku setiap hari kalau di Blumen oke itu aja dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati